Intro Selamat datang kembali di Analisis Mingguan dari Exynos Di minggu kali ini kita akan membahas dua hal yang cukup penting yaitu US 500 dan juga mengenai Bitcoin Kita mulai dari data ekonomi yang ada di Amerika Serikat terlebih dahulu Pada awal bulan ini data tenaga kerjaan dilaporkan tidak menunjukkan pertanda yang terlalu baik Non-farm payrolls tidak bertumbuh sebaik perkiraan namun masih cukup tinggi dan data pengangguran terbilang masih lebih tinggi daripada beberapa bulan sebelumnya walaupun sedikit lebih rendah daripada bulan sebelumnya Dan seperti yang kita ketahui kenaikan tingkat suku bunga tahun lalu telah menyebabkan perlambatan ekonomi yang terlihat dari retail sales yang tidak bertumbuh dengan sehat Namun berdasarkan laporan terakhir laju inflasi telah melambat secara signifikan dan penurunan ini juga bukan dikarenakan penurunan dari harga barang dan jasa secara umum melainkan dikarenakan penurunan harga energi Terlihat angka inflasi sudah turun dari angka 9,1% ke angka 3% yang mana ini sudah dekat dengan target angka inflasi yang diinginkan Namun perlu diingat bahwa inflasi inti masih terbilang cukup tinggi yang mana berada di angka 4,8% Pada saat yang bersamaan keraguan juga semakin kental di pasaran dengan semakin banyak negara yang mengalami perlambatan ekonomi jika belum memasuki resesi Kondisi demikian telah membuat banyak pelaku pasar untuk mengakumulasi aset lindung nilai seperti emas dan Swiss franc Namun untuk sebagian, Bitcoin dapat menjadi lindung nilai walaupun sebagian mengkritisi ini adalah langkah yang cukup ekstrim Namun tidak afdol kalau kita belum melihat harganya Dari sudut panateknikal terlihat bahwa US500 mengalami kenaikan dan masih melanjutkan kenaikannya hingga hari ini Dimana US500 semakin dekat dengan area resistennya di kisaran 4.600 hingga 4.650 Jika US500 terkoreksi dan memantul dari kisaran 4.535 hingga 4.550 maka ada peluang pelanjutan harganya ke kisaran 4.600 hingga 4.650 Sebaliknya, jika US500 turun di bawah kisaran 4.500 maka ada peluang pelanjutan penurunan ke kisaran 4.450 hingga 4.480 Sementara itu, Bitcoin masih bergerak di kisaran support dan resistensi ekologisnya di 30.000 yang mana harga belum bergerak jauh dari kisaran ini Sehingga apabila Bitcoin tidak dapat bertahan di area kisaran ini yang berada di angka 29.500 hingga 31.500 maka ada peluang Bitcoin melanjutkan penurunannya ke kisaran 27.000 hingga 28.500 Tapi, apabila Bitcoin dapat memantul dari kisaran 29.500 hingga 30.000 dan naik kembali maka ada peluang Bitcoin untuk kembali menguji kisaran resistennya di 31.500 Sebagai catatan, untuk minggu ini tidak akan terlalu banyak lagi data ekonomi yang belum dirilis namun perlu diingat ada dua hal yang datang dari Jepang yang menurut saya perlu diperhatikan lebih jauh yaitu dari data neraca perdagangan di Jepang dan juga data inflasi di Jepang Kedua data ini dapat memberikan petunjuk lebih lanjut apa yang berpotensi dilakukan oleh Bank of Japan yang saat ini banyak berspekulasi bahwa Bank of Japan akan mengubah kebijakan moneternya untuk menjadi lebih agresif ataupun menjadi lebih ketat yang dapat memperkuat mata uang yen Itu saja analisis mingguan hari ini, sampai jumpa lagi minggu depan